Halo Opreker, jumpa lagi bersama saya di channel Kang Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing sama kalian cara install modul magis yang bernama Magis Hyatt Prop. Sekaligus, cara setting modul melalui termux atau terminal emulator. Simak videonya sampai selesai agar kalian tidak gagal paham mengenai modul magis yang satu ini. Langsung saja kita masuk ke magis untuk melakukan penginstalan modul. Masuk ke bagian modul, lalu install modul seperti biasa. Jika sudah selesai, restart HP kalian agar modul yang kita install berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah HP kalian menyala, kita masuk dulu ke magis untuk memastikan modul yang kita install tadi sudah terinstall dengan baik. Jika sudah dipastikan aman, sekarang kita lanjut install termux atau terminal emulator. Pilih salah satu. Jika kalian ingin menggunakan terminal emulator yang saya gunakan di video ini, bisa kalian download melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Sekarang kita masuk ke terminal emulator untuk melakukan setting. Ketik SU, lalu enter. Ijinkan akses root yang muncul untuk aplikasi ini. Selanjutnya, ketik PROX, lalu enter. Tunggu hingga muncul tampilan menu dari modul magis hide PROX. Pastikan HP kalian terhubung ke internet agar proses load modul lebih cepat. Jika sudah muncul tampilan menu seperti ini, sekarang kita pilih menu yang pertama dengan cara ketik angka 1, lalu enter. Selanjutnya ketik huruf F, dan enter lagi. Akan muncul sederet merek HP yang bebas kalian pilih. Di video ini, saya coba menggunakan merek Samsung. Karena merek Samsung ada di urutan nomor 26, maka kita ketikan angka 26, lalu enter. Sekarang, kita pilih model yang ingin kita gunakan. Banyak sekali model yang bisa kita pilih sesuai keinginan. Di video ini, saya akan mencontohkan dengan memilih nomor 1. Jika kita yakin dengan yang kita pilih, ketikan huruf Y untuk mengkonfirmasi pilihan kita. Selanjutnya ketik huruf Y, lalu enter. Maka secara otomatis HP kalian akan restart. Terima kasih sudah menonton! Setelah HP kalian menyala, sekarang kita masuk ke pengaturan untuk melihat apakah merek HP-nya sudah berubah menjadi Samsung Dan ternyata, mereknya masih Xiaomi Redmi 5 Plus, dan belum ada perubahan Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, buka lagi terminal emulator dan jalankan perintah seperti sebelumnya Sampai disini, sekarang kita pilih nomor 3 yaitu Device Simulation Selanjutnya ketik S, lalu Enter Ketik Y untuk mengkonfirmasi, lalu Enter Di bagian ini, kita akan aktifkan semua menu yang berwarna merah, kecuali nomor 7 yaitu bagian SDK Pertama, kita ketikan huruf A untuk mengaktifkan semuanya terlebih dahulu Pilih nomor 1, lalu Enter Tunggu prosesnya hingga selesai Di sini, jangan kalian pilih Y untuk merestart HP kalian terlebih dahulu Karena di beberapa device, jika bagian SDK diaktifkan, HP bisa mengalami bootloop Di sini kita ketik Enter lebih dahulu untuk kembali ke menu sebelumnya Lalu kita pilih nomor 7 untuk menonaktifkan bagian SDK Ikuti video ini dan jangan sampai ada yang salah Jika sudah, ketik Y untuk merestart HP kalian Terima kasih telah menonton! Sekarang kita cek di pengaturan apakah sudah ada perubahan atau belum Seperti yang kalian lihat, nomor versi HP ini sudah berubah Dan kita lihat di bagian model juga sudah berubah menjadi model Samsung yang kita pilih tadi Sampai di sini, kita sudah selesai install sekaligus setting modul Magis Hide Prop melalui Termux atau Terminal Emulator Semoga video tutorial kali ini mudah untuk dipahami Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian tinggalkan komentar